Pelatihan jurnalistik kehumasan di era digital yang melibatkan hampir 100 petugas humas di jajaran Polda, Sumatera Utara berlangsung di kampus Pasca Sarjana Umsu pada Kamis pagi. Pelatihan yang berlangsung sehari itu merupakan upaya dari Polda, Sumatera Utara untuk mempersiapkan tenaga kepolisian yang lebih profesional dalam mengelola informasi dan komunikasi. Pengelolaan informasi yang baik menjadi semakin penting di era digital dan petugas humas harus mampu mendapatkan, mengemas, dan mengelola serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Untuk itu petugas humas tidak seharusnya alergi atau menghindar dari wartawan. Penegasan itu disampaikan Ribut Priyadi Kepala Biro Humas Umsu kepada petugas humas dari 33 Polres dan Polres Tabes sejajaran Poldasu. Mengawali pelatihan jurnalistik kehumas di era digital itu, Ribut Priyadi menyampaikan materi teknik penulisan siaran pers di media digital. Selain Ribut Priyadi, tampil sebagian arah sumber lainnya adalah Septianda Perdana dengan materi teknik fotografi dan videografi untuk sosial media, kemudian Ade Ardianta pengelola Medaltalk dengan judul Web Content Management dan Sosial Media Strategi untuk membangun citra Polri. Kemudian Kepala LKBN antara Biro Sumut, Riza Mulyadi dengan tema membuat kreatif konten melalui aplikasi online. Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Irjan Pol Agus Ardianto pada pembukaan pelatihan jurnalistik itu mengingatkan bahwa informasi menjadi sesuatu yang sangat penting di era global saat ini. Karena komunikasi menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya pada masa-masa, apalagi pada masa-masa era digital yang majlis tersebut dan besar seperti secara dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi di mana kualitas komunikasi ini akan sangat ditentukan dari informasi-informasi yang berkembang sedemikian cepat baik positif maupun negatif. Terima kasih.